Sejarah perkembangan Islam di kota Semarang dapat kita lihat dengan menelusuri bangunan tempat peribadatan yang masih berdiri. Salah satu bangunan tua yang bersejarah di kota Lumpia ini adalah Langgar Al-Yahya yang telah berusia ratusan tahun. Beralaman di Jalan Gandiaan nomor 15 Semarang, Tengah Kota Semarang, Langgar Al-Yahya ini terletak di dalam gang kecil. Di tengah kampung yang mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa. Langgar ini adalah peninggalan Tasripe, seorang saudagar kaya dan tuan tanah yang dulu hidup di Semarang. Tasripe ini adalah murid dari Kiai Pandanaran yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Langgar dengan nama Al-Yahya ini berdiri sejak tahun 1813. Sebelum berganti nama, dahulu langgar ini bernama Al-Mutakin. Namun orang sekitar lebih mengenal langgar ini dengan nama Langgar Gandiaan. Nama Al-Yahya yang berarti yang maha hidup diberikan sekitar 20 tahun lalu dengan harapan agar langgar ini terus hidup. Bangunan langgar ini masih asli dengan atap atau sirap bertingkat tiga yang bermakna Sandri. Ini merupakan salah satu ciri bangunan ibadah yang diwarisi dari Sunan Kalijaga. Kemudian di punca atap juga terdapat mustaga. Lantai langgar terbuat dari kayu jati tua yang masih kokoh sampai sekarang. Langgar ini memiliki dua lantai. Lantai bawah sebagai tempat beribadah dan lantai kedua, dulunya sebagai tempat istirahat musafir. Namun sekarang digunakan sebagai tempat penyimpanan. Penghubung lantai atas dan bawah adalah tangga kayu sederhana. Sayangnya langgar yang menjadi bagian dari sejarah Islam ini minim perawatan. Nampak dari warna catnya dan sarang laba-laba di beberapa sisi langgar. Anggaran perawatan langgar ini masih menggunakan dana infak dan sedekah. Pihak pengurus selanggar mengaku belum ada bantuan dari pemerintah kota meski sudah pernah diajukan. Untuk perawatan ini ya untuk sementara ini dari dana-dana terutama dari dana-dana jamaah itu ya mbak. Jadi misalnya jamaah infak itu ada berapa, kita jandalkan seperti apa. Terus untuk tambah-tambah mungkin bangunan-bangunan yang sudah lumung. Terus ada yang bukrok, nggak kuat ya itu untuk tambah-tambah seperti itu. Tapi kebetulan di sini juga mengajukan dari pemerintah juga belum ada respon dari pemerintah. Ya mungkin masalah atau di mana itu kalau mengajukan dari pemerintah itu harus, untuk apa lagi sekarang itu harus tanah itu tanah milik pemerintah, seperti itu. Kalau nggak, berarti wakab-wakab itu nggak bisa masuk seperti itu. Jadi ya untuk sementara kita mengandalkan apa adanya dari jamaah. Tunggu.